Ya, pemirsa dampak pengerusakan yang dilakukan oleh sejumlah supir angkutan Batubara menyebabkan bangunan kantor Gubernur Jambi mengalami kerusakan. Namun untuk para pekerja di kantor Gubernur Jambi masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah supir angkutan Batubara di kantor Gubernur Jambi, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Kepala Biro Umum Saidda Provinsi Jambi, Muzakir, mengatakan untuk pegawai di kantor Gubernur Jambi masih tetap bekerja seperti biasa. Dirinya menyebutkan hingga saat ini tidak ada pegawai yang mengalami trauma atas aksi para supir angkutan Batubara tersebut. Nanti sudah ada identikasi semuanya, sudah di cek semuanya. Untuk sempatnya kita biarkan saja dulu. Jadi tidak mengalami pekerjaan di barat? Tidak, tidak. Nanti pekerjaan tetap dilaksanakan sepanjang saat ini. Semua-semua ruangan jalan, seperti biasa. Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh supir anggota Batubara tersebut dilakukan usai pertemuan dengan pemerintah Provinsi Jambi di kantor Gubernur Jambi. Dari hasil pertemuan tersebut, keputusan pemerintah Provinsi Jambi tetap melakukan penutupan jalan anggota Batubara. Sandi Cik TV melaporkan.